Pemirsa bagaimana langkah selanjutnya dari Polri dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar setelah pemerintah resmi mengeluarkan payung kepres dan peraturan pemerintah? Kita akan tanyakan langsung kepada Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Paul, Argo Yono. Selamat malam Pak Argo. Sebelum membahas mengenai PP dan juga kepres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, ini mengenai banyaknya hoaks yang beredar mengenai COVID-19 ini. Bagaimana kemudian upaya ataupun tindakan tegas dari Polri untuk menindak tegas para pelaku penyebaran hoaks atau kabar bohong COVID-19? Jadi bisa saya sampaikan Mbak Fitri ya, berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh kepolisian, berkaitan dengan kasus hoaks ya, tentang corona ini. Jadi sampai dengan tanggal 30 Maret ini, dari Mabes Polri dan Jajaran, itu sudah menangani sebanyak 63 kasus. Jadi kasus yang terbanyak itu ada di Jawa Timur, ada 10 kasus. Kemudian di nomor 2, Polda Metro Jaya, ada 6 kasus. Dan disusul oleh Polda Lampung, dan dari Barat Sekrim, itu ada 5 kasus. Kemudian juga dengan ada di Kalimantan Barat, di NET, ada 4 kasus. Dan yang lain juga ada yang 2, maupun 1 kasus, di setiap masing-masing Polda. Ya tentunya dengan adanya penangkapan ini, ya kita akan kita lakukan, kita proses ya, daripada kasus ini. Dan kita juga di dalam kasus ini, kita terapkan di pasal undang-undang ITE, ya berkaitan dengan penyebaran hoaks ini. Dan dengan ancaman 6 tahun ke atas. Ya tentunya dengan adanya banyaknya daripada hoaks tersebut, kita berharap masyarakat untuk men-sharing dulu. Jangan langsung share ya, bertandingan apa yang dia punya. Misalnya dia mendapatkan konten-konten yang belum dipaca sudah di-share. Dan ini dari motif yang ada, yang kita temukan saat kita pemerintah kepada para pelaku ini. Yang pertama adalah iseng. Dan yang kedua adalah dia itu tidak puas dengan pemerintah. Dan yang ketiga adalah dia main-main di situ. Tapi ini semuanya kan berimbahnya kepada hukum masalahnya itu. Artinya edukasi ataupun pesannya adalah bagaimana kemudian setiap para pelanggar ini ada proses penegakan hukum yang tegas dari Polri terutama. Nah ini mengenai penegakan hukum yang tegas. Sore tadi Presiden juga menyatakan Polri bisa mengambil langkah penegakan hukum bagi yang dianggap pelanggar aturan. Terutama setelah Presiden menerbitkan PP mengenai pembatasan sosial berskala besar dan juga ada Kepres. Nah ini bagaimana kemudian langkah lanjutan dari Polri? Jadi setelah pemerintah menetapkan adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya tentunya kita tetap koordinasi dengan Kemenkes dan Kugus Tugas. Jadi kita dapat mengambil langkah berkaitan dengan penegakan hukum yang terukur sesuai dengan undang-undang. Ya tentunya nanti dari tim MAPES Polri nanti akan merumuskan ya. Yang pertama merumuskan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh Kepulisan dari MAPES Polri sampai tingkat di paling bawah. Yaitu nanti Polda, Polres, Polsek, maupun nanti di Patin Kampi Mas. Jadi nanti yang kita rumuskan biar semuanya sama, biar semuanya apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan maupun undang-undang yang kita punya. Jadi semua nanti masyarakat, apa namanya, para personil, polisian juga memahami semua apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dan apa yang tidak, sehingga nanti akan memahami semua langkah-langkah di lapangan. Ya tentunya ya tentunya kepolisian tetap menggunakan preventif dan represif ya berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Seperti kemarin, seperti preventif, sudah kita lakukan berkaitan dengan maklumat Kapolri gitu ya. Yang sudah kita dengungkan, sudah kita membandirkan lah, membandir ke wilayah sampai ketiga ke bawah. Kita mengajak TNI dan kepada pemerintahan daerah untuk biar masyarakat memahami dan mengetahui apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, sehingga nanti semuanya bisa memutus daripada virus corona ini. Pak Argo, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi mengenai kategori yang bisa dianggap melanggar aturan sesuai dengan PP-PSBB ini, ataupun kategori yang masih diperbolehkan. Ini seperti apa agar kemudian tidak menimbulkan kebiungan di tengah masyarakat? Ya tentunya yang pertama berkaitan dengan pengendalian penyebaran COVID ini, Pak. Jadi yang pertama itu berkaitan tentunya polisi dalam pembersiapan diri yang berkaitan dengan penyebaran COVID ini, yaitu untuk pelatihan anggota, bagaimana caranya anggota menggunakan APD, bagaimana caranya anggota untuk menolong daripada korban yang berkaitan dengan COVID ini. Jadi yang pertama, dan juga anggota juga dibekali, anggota ya buku saku sudah kita buat berkaitan dengan COVID ini, biar anggota di lapangan memahami dan mengetahui, kalau seandainya nanti itu memberikan informasi kepada masyarakat. Yang anggota pun juga mempunyai pengetahuan berkaitan dengan COVID ini. Dan yang kedua, bertanda dengan jaringan pengamanan sosial di lapangan ya, ya tentunya kita tetap ya, tetap kita ada preventif, kita melakukan patroli di lapangan ya, jadi kalau kita menemukan masyarakat ya, ada kerumunan-kerumunan kita daftar, kita lakukan imbuan-imbuan. Dan yang ketiga, juga berkaitan dengan dunia usaha pun juga kita harus menjaganya, Pak. Jangan sampai dunia usaha itu nanti akan terpengaruh, tapi kita kehadiran polisi, nanti bisa untuk jangan sampai dunia usaha ini akan terganggu. Dan juga dengan antisipasi bukan pokok, dan kita semuanya pun kita antisipasi semuanya, Pak. Baik, itu dari pengawalan, itu dari kebutuhan di lapangan. Baik, terima kasih, Karopenmas, Mabes, Pori, Berikjenpo, Argo, Yonotlah berbicara bersama kami malam hari ini.